Oke teman selamat datang di channel ASEP CH Pada video kali ini saya akan mereview ya sebuah aplikasi Oktopus Yang dimana aplikasi Oktopus ini sudah premium Sudah support login google, login facebook Dan sudah support menggunakan game guardian tanpa akses root Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya Nah langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi Oktopus Nah silahkan download saja ya teman-teman di pin komentar Di sana saya sudah taruh ya teman-teman Ada link Oktopus yang biasa dan link Oktopus yang plugin 32 bit Nah kalau ada yang bertanya bang kenapa tidak ada plugin yang 64 bit Nah karena di dalam aplikasi Oktopus yang biasa itu sudah terpasang ya teman-teman Jadi sudah bisa pakai yang sekaligus ya plugin 64 bit dalam satu aplikasi Makanya kalian tinggal pasang saja ya teman-teman Oktopus yang biasa dan Oktopus yang 32 bit yang pluginnya Oke ini juga ya teman-teman di bawah saya sudah menyediakan game guardian Untuk uji coba nanti di dalam aplikasi Oktopusnya Oke buat kalian yang mau download silahkan download saja ya teman-teman Saya sudah taruh barang-barang linknya Oke masuk saja ke dalam aplikasi Oktopus Nah di bagian sini kita izinkan ya teman-teman Nah menurut aplikasi Oktopus ini ya teman-teman sudah support Android 11 Oke di bagian sini kita klik saja yang tanda X yang warna merah ya teman-teman Nah ini ya teman-teman bisa dilihat tampilannya Jadi seperti ini warna kuning ya teman-teman Nah ini hasil modifikasian ya teman-teman Oke kita lihat ya teman-teman untuk premiumnya Oke kita klik Nah teman-teman ini sudah premium ya teman-teman Bisa dilihat sendiri sudah Oktopusnya sudah pro Oke disini kita akan uji coba ya untuk menambahkan game Oke game Nah kita coba dulu ya game Guardian Dan game yang akan kita mainkan Oke Oke teman kita langsung saja uji coba ya Untuk menggunakan game Guardian Apakah bisa atau tidak ya teman-teman Di aplikasi Oktopus ini Oke kita izinkan saja Lalu di bagian sini kita cari tampilan jendela pop up Oke klik terima Nah kalau sudah seperti ini kita klik tombol kembali ya teman-teman Nah kita buka saja ya teman-teman Aplikasi game Guardiannya Oke lalu kita klik ok ya teman-teman Lalu kita klik mulai di bagian pojok kanan bawah Oh iya teman untuk menonaktifkan tombol yang keyboard seperti itunya ya teman-teman Kita klik di bagian pojok kanan bawah di bagian saya Lalu klik manajemen permainan ya teman-teman Nah di bagian pemetaan tombol kita nonaktifkan saja ya teman-teman Karena kita tidak akan memakai mouse, gamepad, dan keyboard Oke klik tombol kembali Nah teman langsung saja kita bakalan uji coba ya Apakah game Guardian bisa membaca di game yang sedang saya mainkan atau tidak ya Oke langsung saja saya akan masuk ya teman-teman ke dalam game Higgs Domino Nah teman ini saya sudah masuk ya di dalam Higgs Domino Kalau beserta sudah ada game Guardian Nah di bagian sini saya akan uji coba dulu ya untuk login Facebook Oke langsung saja kita klik login Facebook Nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman Kita tinggal masukkan akun kita Nah kalau ada loading login di nonaktifkan seperti ini ya teman-teman Kita klik tombol kembali di bagian pojok kanan atas Oke klik saja ya teman-teman Saya punya solusinya Oke nah di bagian sini kita tinggal nonaktifkan saja ya teman-teman Data seluler handphone kita Oke lalu kita tinggal masukkan saja ya teman-teman Akun game kita Oke guys saya akan masukkan dulu ya akun game saya Nah kalau sudah dimasukkan seperti ini ya teman-teman Langkah selanjutnya kalian matikan eh hidupkan ya datanya Oke hidupkan Oke lalu tinggal klik saja masuk ya teman-teman Oke kita tinggal klik lanjutkan saja ya teman-teman Oke nah teman ini saya sudah masuk ya di akun game saya Sudah bisa login Facebook ya teman-teman Nah itu ada foto saya ya teman-teman Oke langsung saja ya teman-teman Kita bakalan uji coba ya untuk mengklik game Guardian Apakah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan atau tidak ya teman-teman Nah ini sudah berhasil ya teman-teman Game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Oke kita lanjut ya teman-teman ke pembahasan berikutnya Sebelum lanjut ke tutorialnya langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Nah teman untuk tadi ya untuk login Facebook dan game Guardian sudah bisa ya Oke langkah selanjutnya kita akan uji coba ya untuk login ke dalam Google Oke kita non aktifkan dulu ya teman-teman Aplikasi game Guardiannya Oke klik keluar Oke klik di bagian saya ya teman-teman pojok kanan bawah Lalu kita klik Octopus Basic ya teman-teman Oke kita ubah ya yang ke pro Mau ke basic mau yang ke pro sama ya teman-teman Oke di bagian sini kita tinggal klik saja Apa ini ya teman-teman Support Google Play login Oke di bagian sini kalian tunggu saja ya Sampai proses instalasinya selesai Oke di bagian sini tunggu ya beberapa second Lalu kita klik I know Oke kita izin-izinkan ya teman-teman Oke di bagian sini kita tinggal masukkan saja ya teman-teman Akun Google kita Nah kalau sudah dimasukkan ya teman-teman Maka secara otomatis ini akun Google bakal terpasang di aplikasi Octopus Dan sudah siap dipakai ya teman-teman Maupun di game atau di aplikasi Oke saya akan memasukkan dulu ya teman-teman Akun Google saya Oke ya teman-teman Kalau sudah ada tampilan seperti ini Berarti akun kita sudah berhasil terpasang ya teman-teman Oke kita klik saja selesai ya Nah teman mungkin ini ya untuk pembahasan kali ini cukup sampai segini saja ya teman-teman Saya rasa ini sudah cukup ya untuk mereview aplikasi Octopus ini Mantap ya teman-teman Oke silahkan buat kalian yang mau coba Coba saja ya teman-teman Oke mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus Adios